Sebuah warung makan di Desa Tambakromo, Kecampatan Tambakromo, Pati Jawa Tengah selalu rame pembeli setiap hari. Warung bernama Sega Tewel Mbah Rasiah ini menyajikan kuliner khas pati yaitu nasi tewel dengan harga yang sangat terjangkau, hanya Rp 5.000 per porsi. Nasi tewel merupakan nasi yang dicampur dengan kuah segar berisi nangka muda yang dimasak dengan bumbu khas Jawa. Rasanya yang gurih dan aromanya yang sedap membuat nasi tewel menjadi favorit banyak orang. Ditambah lagi, nasi tewel Mbah Rasiah disajikan dengan alas daun jati yang menambah cita rasa khasnya. Selain nasi tewel, warung ini juga menyediakan berbagai lauk-lauk lainnya seperti tempe goreng, tahu goreng, dan pergedel dengan harga yang berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 4.000. Tak heran, nasi tewel Mbah Rasiah selalu rame dikunjungi pembeli, terutama saat sore hari. Bagi yang tertarik, bisa mendatangi warung nasi tewel Mbah Rasiah mulai pukul 3 sore sampai habis. Sudah lama sekali, sudah tiga keturunan. Keturunan? Ada 50 tahun? Pokoknya kurang lebihnya saat ngontong. Ngombak bulu, ngorespoh, pesawat. Ini bukannya setiap hari, Bu? Setiap hari. Dari jam? Jika jam 3 sampai selesai. Jam 7, jam 8. Setiap hari pertama, Bu? Alhamdulillah. Dari mana saja bu pembelinya? Kayak penunjungnya, Tanokok Kudus, Semarang, ada-ada Mas Yono, Jeporah kadang. Ada sejarah ya, Bu? Sekotewel itu, Bu? Kas-kas tambak romok? Kas tambak romok. Bedanya apa, Bu? Itu loh, dikasih alas daun jati piringnya. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.